Selamat datang kembali di Time Out! Dan juga ada beberapa konting yang lain juga Ada atlet judo yang satu tempat sama gue Jadi satu kamar itu ada 24 orang Tapi ini tempat yang bagus Tidak terlalu buruk Tapi hari ini sebelum kita masuk ke Time Out Gue mau mengatakan sesuatu dulu Tentang game Halest gue selama di PON ini Pertama, gue mau bilang dulu Terima kasih banyak untuk semuanya Yang sudah support, udah nonton Setiap game yang gue upload Shout out to everybody yang melakukan itu Dan tentu saja, terima kasih banyak untuk semua komentar juga Tapi Just wanna remind you guys Ini adalah one man show Jadi gue yang ngerekam Gue yang edit dan juga gue yang upload Dan gue sekarang pun diminta sama Pantia PON Untuk kirim foto setiap pertandingan Jadi gue sekarang quarter 2, quarter 3 Gue harus turun ke lapangan Lari, foto Jadi balik lagi ke atas Lalu juga yang pastinya Kadang-kadang gue ada kendala Adobe Premiere gue suka error File gue suka error, lalu juga internetnya suka mati Dan juga di lapangan Jadi banyak banget conditionnya di lapangan Yang mungkin gue belum share juga dengan kalian semua But hopefully you guys know now Itu kenapa Sangat minim sekali Editannya untuk kalian semua Karena my main goal is Untuk bisa upload secepatnya Untuk kalian agar kalian gak harus nunggu lama Itu adalah goal gue Hopefully I can fulfill that goal Untuk kalian semua I'm giving my 1000% Untuk kalian semua Gue all out banget Seperti kalian ketahuin Ketauin adalah Hari pertama 5 game Hari kedua 5 game Hari ketiga kemarin itu Gue sampe gak kerja Sampai gue off yang pas lagi kalse Lanjata kan gue tau itu game nya akan jauh So it was better for me untuk rest Baru gue balik lagi Setelah kemarin itu sholat jumat So man this is a crazy crazy week Ini busy banget Hektik banget Karena kalian harus inget juga Gue harus ada istirahat makan Istirahat minum Malem pun gue harus masih pulang Milihin file untuk foto Dan juga edit lagi gitu Jadi It's a crazy schedule Jadi gue harap kalian semua mengerti Dengan segala kekurangannya Dari game Highlights Gue tau banyak banget Kita scoreboard Scoreboard itu juga bikinnya Makan waktu Harus teliti juga Gak boleh hampir salah skornya Jadi maafkan banget Gue belum bisa fulfill that part Tapi kalo memang game nya seru Biasanya sih Gue akan arahin kameranya ke score Agar kalian gak kehilangan jejak Jadi hopefully You guys understand What's going on here Semoga lagi gak ada complain lagi And ya thank you so much dong Untuk semuanya yang sudah support Sekarang kita akan langsung masuk ke time out Hari ini NBA Jujur gue Udah lama gak buka Bleacher Report Disini I don't know what's going on Cuma gue tau NBA Preseason akan mulai 2 hari lagi Dimulai dengan Brooklyn Nets Lawan Los Angeles Lakers Tapi kalo gue baca Adalah Russell Westbrook dan Carmelo Gak akan main In the first half I think If I'm not mistaken In the first quarter In the first game Maybe first game And then of course NBA regular season Akan mulai 18 hari I'm so so excited NBA Fantasy Untuk members Akan lead banget Si season ini I'm so so excited Shout out to all my members And Ya tadi kalian udah lihat Videonya A day in the In Ben Simmons live Itu Itu ngakak banget Men ada Ada salah satu followers gue yang kirimin Namanya Segitiga Mata Atau apa gitu But ya Keringetan cuy Panas banget hari ini disini Ben Simmons itu Kena banget sih Apalagi bagian nih Lagi nyari tim di China Itu gue ngakak banget sih Pas itu Terus ada yang Ngulangin Apa Gerakannya dia mau lihat tapi gak jadi Terus di oper itu juga menurut gue ngakak banget Ben Simmons gue ingin share adalah Ini jumlah uang Yang bisa didendah kepada Ben Simmons nantinya Wuuu ini banyak banget sih Dan kita tau dia udah didendah nih pasti Kan dia gak report ke training camp Kalau ntar setiap game ini adalah Kira-kira Berapa uang yang akan Ben Simmons kehilangan nantinya Dan berikutnya juga kita tau Ada Kadir Irving Ada Andrew Wiggins Yang belum mau divaksin Jadi kalo memang Di beberapa kota yang Yang harus kan Pemain itu divaksin Dia gak akan bisa main Dan ini adalah juga Kira-kira seberapa banyak uangnya Yang mereka akan kehilangan season kali ini Oke NBA masih belum terlalu banyak Jadi kita akan pindah dulu ke Marquis Boulder Shout out to our naturalized player Kira-kira ini akhirnya Desain katanya Sama Utah Jazz Untuk Training camp ya Hanya untuk training camp aja Kita belum tau apakah Dia akan membuat ke tim Atau gak Kita pasti Berharap Dia akan masuk ke tim Tapi ada satu pemain tim nasional Udah DM gue Dia bilang Ini beneran ini sih Marquis Boulder akan ke Utah Jazz Gue bilang belum tentu Masih di tes dulu Oh oke oke Ntar kok gomongin lagi Katanya FIBA Asia Apa sih FIBA World Cup Qualifier ya Kayak berikutnya Bulan November nanti ya Tapi Tapi Marquis Bolden Kesempatan yang luar biasa banget Dia memang belum dateng ke Indonesia ya Lama ini di US Working out And Cuma itu di Summer League nya Di Washington Wizards Memang dia kurang banget mainnya Menurut gue Kayak kurang Antusias Kayak kurang Kayak kurang Wah Kayak kurang energi aja Menurut gue sih Memang kayak orangnya Tipenya pendiem aja Si Marquis Bolden ini Tapi gue rekan nanti di Utah Jazz Dia bisa bermain bagus Lagi training camp Dan juga dia di preseason Gue rasa akan dapet menit juga Nantinya So hopefully dia bisa Showcase His talents Dan siapa tau Bisa design long term And main with my boy Spider Spider Spahanya lagi asik sih sama gue sih Karena dia kalo di DM Lumayan suka banget sih So Hopefully Menurut gue Walaupun dia nanti gak bisa main Buat Team nasional Indonesia Kalo dia bisa main di Utah Jazz Ini suatu kebangkaan juga sih Untuk kita semua So we gotta go back to Uncle Lester guys Kalau memang Marquis Bolden gak bisa main Akan Tim Nasional Indonesia Jadi Wee I'm happy dong Uncle Lester balik lagi juga Untuk Team nasional Indonesia kita But Sekarang kita support aja, saling support kita kita harus saling support, dan kita harus support juga si Marcus Bolden, kemarin juga gue udah nge-post di Instagram story gue, walaupun gue yakin dia gak akan baca, tapi at least I'm showing my support for him juga I cannot wait, nanti kita coba review aja nanti kalau memang Yuta just udah main di NBA Preseason kita akan bikin timeout, kita akan bahas kita akan ngomongin tentang dia juga sebelum kita masuk ke review point kemarin itu Brian Jowardo timnya main ya gue gak tau menang apa kalah, kayaknya menang ya mungkin ada yang bazar biter atau game winning shot pokoknya gamenya overtime ya, seinget gue gue gak ngikutin kemarinnya, but gue tau Brian Jowardo gak main, dan ada beberapa orang yang nanyain gue kenapa Brian Jowardo gak main I have no clue guys I have no clue katanya sadis ya komennya, komennya katanya sadis, ada yang komen katanya Brian Jowardo jadi waterboy katanya dia gila ya, tangannya netizennya Indonesia tuh tangannya tajem-tajem ya sadis-sadis semua, tapi mungkin Brian Jowardo baru sampai sana mungkin baru bisa, kan dia baru keluar dari karantina juga mungkin baru beberapa latihan aja yang dia bisa lakukan bersama timnya conditioningnya dia mungkin belum up to par belum masuk ke standarnya dia untuk bisa bertanding jadi itu kenapa menurut gue dia mungkin sit out but, semoga next game atau mungkin di game-game berikutnya Jowardo akan bermain dan kita pun juga bisa melihat berapa poni kira-kira nanti nih dia bisa nge-score di B-League excited out for him nanti kita pantau aja lah pokoknya biasanya ini gue nih, anak-anak discord gue members gue tuh pada cangih-canggih semua tuh main berita boldennya kita dapetin dari Eric Linarto Eric Linarto yang kasih tau kita itu ternyata berita udah lumayan lama tuh tiga hari kita beritanya kalau Liga Jepang itu adalah spesialis dari CEL CEL tuh andalan malu sih untuk Liga Jepang so, itu adalah berita-berita internasional karena kita pindah ke berita lokal berita lokal pertama, oke kita mulai dari runs dulu ya runs, speed basketball mainnya mengumumumkan ada nuklet Risa Putra yang jadi pemain baru mereka pemain pertama yang di announce sama runs wih gak main-main, langsung kalibernya Nuka nih nah Nuka, of course di playoff kita tau di game kedua waktu itu dia cedera ya engkel kalau gak salah dan itu yang menyebabkan juga itu BPJ kalah kemarin tuh di first roundnya dimana quarter 4 cuma 2 poin gue masih inget terus tuh quarter 4 2 poin di IBL playoff gue masih gak habis pikir sama si BPJ itu tapi Nuka Trisa Putra if he's healthy jelas ini adalah salah satu pemain muda yang sangat berbakat sekali bisa mencetak poin kapanpun itu anaknya juga berani banget semua akan ditanjak sama dia great start though untuk membuat rosternya si runs, speed basketball ini pemain sudah punya pengalaman banyak juga di IBL punya pengalaman juga bermain bersama pemain asing anaknya ego-nya juga gak tinggi gue kalau liat ya kemarin itu dia waktu cedera pun juga masih support banget untuk teammates-nya dia dari bench jadi I like the attitude dari si Nuka Trisa Putra and of course me and him pretty close juga jadi gue harapkan all the sukses I'm hoping all the sukses untuk si Nuka Trisa Putra nantinya di runs, speed basketball runs, speed basketball udah ada beberapa inisial yang dia ataupun mereka share dan gue suka sih semua menurut gue runs, speed basketball untuk build rosternya mereka ini they're heading the right way ini adalah baru pertama walaupun nanti kayaknya setelah ini mungkin anak-anak mudanya kali ya yang main di pond kayaknya akan mereka share baru nanti mungkin ada beberapa bintang lagi akan masuk ke Sydney tapi kita gak sabar sih untuk melihat gimana nanti runs, speed basketball bermain di IBL semoga aja sih menurut gue mereka bisa membuat makin rame aja sih oke sekarang kita masuk ke review pond 20 Papua 2021 nah itu sih bener ya sebutannya sudah 3 hari berjalan sekarang ini kita langsung bahas aja bagian putra ya bagian putra surprising of course Sulawesi Utara shout out to anak-anak Sulawesi Utara gue seperti gue bilang gue gak tau anak-anak ini semua kecuali Andrew Lensun sama Fernando Menangsa kemarin ini and Fernando Menangsa is killing it he is killing it di pond sekarang ini sempet double-double juga kalau gak salah saya ingat gue dan mungkin average-nya adalah 20 poin per game kali sekarang ini ya dan gue melihat bahwa dia berkembang jawa sih dulu dia di DBL waktu DBL All Star masih belum sebagus ini tapi katanya memang dia setiap hari itu kerja dia cuma latihan basket aja dan dia juga karena kan menjadi pemain binaannya Kelita Jaya so ini kelihatan banget nih dia sejak latihan di Kelita Jaya kayaknya serius banget dan perkembangannya pun udah kelihatan banget dan satu lagi pemain yang gue paling suka adalah Grins namanya Grins ya tapi dia juga bagus banget menurut gue anaknya berani banget ngedrive-nya ngedrive-nya berani banget dan dia pede banget gak takut juga untuk make big plays for his team dan ini kenapa menurut gue sulut dengan hustle-nya mereka itu loh hustle dan hatinya mereka menurut gue itu yang membuat sulut bisa mengalahkan Bubble dan juga mengalahkan Jawa Timur Jawa Timur kalah men sama Sulawesi Utara dan kalau gue liat sekarang ini kalau gue liat dengan apa ya permainannya mereka di dua game pertama ini menurut gue mereka akan memenangkan grup B mereka grup B kan grup B mereka akan jadi juara grup dan mungkin akan kita mulai dengan runner-up grup A so that's they are the most interesting most exciting dan jadi the most talk about team di PON Papua sekarang ini dan nomor 6 fame-nya sama sama gue PONTO tapi gue gak tau namanya siapa namanya depannya tapi itu juga man he can play too dia kalau hal anak ini kali ya anak NSA Mountain Gold itu juga bagus banget dan juga satu lagi nomor 21 dia juga hit a big shot against si Jawa Timur kemarin ingat gue lalu Jabar wuhuu hameh jabar ini gila banget sih menurut gue rapih banget and cepet banget mainnya of course the most important ini they are enjoying the game they are enjoying playing the game lu kalau liat Yuda liat Firdan liat Rizky they just having fun on the court jadi gue salut banget sama Coach Riki bagaimana dia bisa ngelatih dan juga build the chemistry between these guys menurut gue gak ada duanya sih gak ada duanya Yuda men lu liat gak larinya sekenceng apa walaupun banyak yang protes gue gue bilang Yuda is the fastest guy in the league menurut gue he is the fastest guy in the league mungkin sama Wigi bisa 11-12 lah tapi menurut gue Yuda ngegas terus finishingnya juga bagus ntar kita akan ngomongin tentang finishing juga tapi apa jabar gila sih Firdan welcome back udah jatuhin orang aja kemarin ini lawan jateng gila banget sih Firdan setelah 2 major injuries dia masih bisa main tenang banget dia masih bisa lead temen-temennya masih bisa nge-drive juga 3 ponies juga masih mantep so this team is complete man and of course the X Factor menurut gue adalah number 5 kalau kalian namanya Fathur Fathur ini mungkin orang belum terlalu banyak yang kenal tapi he is the glue guy he is the glue guy for jabar sih jadi right now the best the best kalau lu bikin power ranking kalau lu bikin power ranking nomor 1 adalah jabar nomor 2 nya adalah Sulawesi Utara sih menurut gue baru nomor 3 nya DKI Jakarta no disrespect to DKI Jakarta tadi menurut gue di 2 game awal ini dia lawannya masih belum yang berat banget pertama main Kalcer mereka menang jauh lalu main 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 Agassi 31 point Agassi I need that 40 point game man gue malah dapatnya Habib malah Habib main dapat 40 point Habib 44 point gila sih Habib sih gue kilu banget sih selama ini tapi back to DKI Jakarta mereka lawannya baru Kalcer sama Banten mereka belum mendapatkan challenge yang gimana-gimana banget jadi gue penasaran nanti besok big match Jakarta lanjapan besok malam game paling terakhir ini adalah tes pertama untuk team DKI Jakarta gue mau lihat bagaimana nanti Patrick and Bagir of course Yesaya Daryl Erlan bisa match up dengan para pemain Jawa Barat nantinya that's the best game untuk group stage nantinya siapa lagi Jawa Timur gue iya Jawa Timur gue agak kecewa dengan permainannya mereka menurut gue permainannya mereka masih agak jelek dimana Dio Tirta bisa fallout di game pertama kalau juga free throw nya dua kali gak masuk main bone field mawboy juga fallout juga dan mereka hampir kalah main sama Papua mereka sempet up lumayan jauh tapi kendor banget di quarter keempat kemarin ini mereka gak bisa eksekusi offense mereka juga masih banyak persi untuk Jawa Timur gue kayaknya ngejings Jawa Timur kali untuk cowok karena gue ngebelain mereka untuk masuk gue gak lupa juga prediksi pon gue tapi yang pasti Jati masih BPR the most disappointing adalah of course bubble bubble itu kalah dua kali dari sulut dan juga kalah dari Bali kemarin ini most disappointing kenapa? karena gue expect juga mereka masuk ke semifinal dengan ada Anthony Erga ada Febri ada Alexander Franklin ini tim gue gak tau apakah beban karena memang targetnya mereka lumayan tinggi main itu kayak gak lepas di lapangan kayak agak gimana gitu nembak gak masuk layup gak masuk gue pengen tau sih statsnya mereka 3 pointnya berapa sih 3 pointnya mereka kayak yang nembak masuk cuma Febri doang kayak yang lain gak ada yang masuk sama sekali menurut gue Anthony Erga pun ada satu game yang tembakannya cuma 3 dari 21 so i don't know what's going on with bubble sayang banget mereka sebenarnya interesting banget mainnya cepet banget tapi sayangnya memang finishing masih kurang dan dia gue ngomongin finishing di pon ini kalau gue liat anak-anak muda selain mungkin fundamentalnya belum kadang-kadang pemain Indonesia fundamentalnya kurang bagus ternyata ada satu hal lagi kurang bagus finishing gue pengen tau statsnya berapa banyak layup yang miss di pon kali ini it's amazing itu poin dibuang-buang sayang banget gue tau ada beberapa mungkin ada konteksnya atau apa tapi menurut gue banyak banget makeable layups yang miss di pon kali ini dan menurut gue that's not supposed to happen dan gue harapin kedepannya para pemain ini pun juga finishingnya bisa lebih baik sayang banget lu buang 2 poin udah di under ring ataupun udah tinggal one on one sama orang itu menurut gue bener-bener sayang banget jadi gue harapin setelah ini nih setelah israt ini layup-layup akan mulai masuk lah ya terus apalagi ngomong-ngomongin cewek nah kira ada cowok bali bali cowok bali cowok bali cowok bali i love their team rusta coach rusta doing a good job i love their team meneo pande wuh mabun meneo pande 22 poin kemarin ini irvin 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 inget nama itu gue bilang gue nama si coach warhan irvin kayak waktu lonjelen peran gak sih jago ini mene sekarang jago banget steady banget bawa-bawanya gue suka banget how he leads his team gue suka banget walaupun dia juga ada beberapa miss layup tuh sayang banget layup-layup dia bagus-bagus tapi irvin ini bisa jadi satu apa gak tau gue dia udah bali united terbelum tapi menurut gue tim-tim abel should watch him play sih lalu juga yang pasti ada winston first pass pass first oh first pass first pass first point guard udah susah nanti itu dicari and of course dia juga bagus banget mainnya selama ini di lapangan and of course Gus Ananta love him defensively dan juga poinnya dan juga ada nomor 11 sama nomor 9 juga itu juga di bali bagus juga menurut gue jadi bali sefun team cewek cowok dua-duanya fun team to watch gue rasa bali ini karena majatin rebutan untuk runner-up grup B nantinya jadi dua tim itu Jakarta juga masih harus bisa mengalahkan Jateng sih Jateng masih kurang juga menurut gue mainnya mereka untungnya ada Habib Habib mau main main lawan Kalso 27 poin Habib is killing it though best player so far hands down best player in pond is Habib Tito Aji itu menurut gue the best of the best surprising player siapa surprising player gue Papua tuan rumah kalah dua kali juga sayang malah kalahnya tipis dari Jawa Timur nomor 7 dari Papua bagus nomor 22 juga gue lumayan suka dari Papua so a lot of good talents man just a lot of good talents disini jadi gue harapkan tim-tim scouting sudah pada siap semua sih untuk bisa memboyang pemain-pemain muda ini ke tim mereka tapi memang kalau menurut gue pemain-pemain yang udah latihan ataupun jadi pemain binaan tim IBL itu mainnya udah satu level di atas daripada yang lain udah kelihatan banget mainnya lebih simple mereka lebih berani juga mereka tahu what to do juga on the court jadi itu menurut gue adalah pembedaannya sedangkan kalau dari putri Jatim and Bali belum terkalahkan Jatim Jatim sih Jatim gila sih Christine Adelaide sama Aiz I love Aiz Aiz gila Aiz tuh mainnya gokel idola gue terus lah Aiz simple banget enggak banyak dribble enggak banyak apa nembak pokoknya yang penting boleh masuk deh kalau Christine kan ngolah kan tapi kalau Christine ngolahnya gila ada beda level yang lain ngolahnya man she is crazy bali 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 kemistri kemistrinya bali gue wakil banget mungkin kalau di cowok ada jabar kalau di putri ada bali untuk kemistri menurut gue ada Ayu Jisan Mita Dita who else missing ya dari Bali Eka itu menurut gue lima itu solid banget dan gue rasa I think it's gonna be Bali and Jatinis malahan ntar yang untuk finalnya karena DKI yang kata main kalah DKI kalah dari Sulsel Salud Tutu Sulsel CC Sulsel mainnya rapi banget dan juga asik banget mainnya passing-passing gue suka banget itu kong halnya dari Flying Wheel kebanyakan anak-anaknya DKI kalah so DKI besok akan lawan Tuan Rumah Papua we will see how they bounce back gue penasaran juga sih nanti bagaimana tim putrip DKI masih punya BPR sih so itu adalah kira-kira review gue dari PON so far semoga bisa membantu dikit lah informasinya kalau kalian punya reaction juga dari 3 hari pertama PON kalian juga bisa tulis di comment section di bawah so now gonna rest gonna chill and gue belum tau sih rencananya cuman bikin vlog sih rencananya bikin vlog ke MS Mimika Sports Complex tapi I don't know if I'm gonna do it or not today I'll let you guys know later but sekarang ini edit this and chill and thank you guys for watching Time Out don't forget to like don't forget to comment and I will see you guys again later peace out